Kasih contoh aja, jangan dibiarin, jangan ditinggal, ya, sama-sama, itu rumah tangga, udah punya anak lagi, oke, jangan ditinggal, kecuali mati, kan janjinya begitu, till death do us part, sampai mati memisahkan kita. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali soal Hotman Paris Hutapea dan juga Hotma Sitompul yang nampaknya kembali memanas, entah apa pasal yang tiba-tiba Desiree kemudian bertemu dengan Hotman Paris, sementara Hotma Sitompul bertemu lagi dengan timnya. Nah, apakah perseteruan mereka kembali memanas dan tiba-tiba dengan terang-terangan Hotman Paris juga memposting video dari Hotma Sitompul di akun Instagramnya. Nah, bagaimanakah beritanya dan bagaimanakah panas-panasnya? Yuk, simak kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin berikut ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap luntikan jarimu. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, itulah yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris tiba-tiba saja memposting ceramah dari Hotma Sitompul yang dimuat oleh inset investigasi yang dikutip dari channel Mami Toko. Dalam ceramahnya itu, Hotma Sitompul nampaknya memberikan ceramah kepada salah seorang netizen yang curhat soal perkawinan. Dalam nasihat perkawinan itu, Hotma Sitompul mengatakan bahwa pernikahan itu kalau bisa sampai mati. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan memang ini video adalah video sebelum kisah perseteluan Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan. Dalam video itu, sudah ditonton hampir 150 ribu tayangan. Dan Hotman Paris seperti biasa hanya menyertakan caption singkat. Siap, nasihat kita laksanakan. Haleluya. Tentu ini merupakan sindiran dari Hotman Paris kepada Hotma Sitompul. Kasih contoh saja, jangan dibiarin, jangan ditinggal. Sama-sama itu rumah tangga, sudah punya anak lagi. Oke, jangan ditinggal. Kecuali mati, kan janjinya begitu. Till death do us part, sampai mati memisahkan kita. Kemudian, Hotman Paris pun memposting nasihat perkawinan yang sebaliknya. Seakan menjawab nasihat perkawinan dari Hotma Sitompul, Hotman Paris juga membuat nasihat perkawinan. Hotman Paris sambil ditemani seorang cewek cantik memberikan nasihat perkawinannya yang memang unik dan tidak normatif. Hotman Paris memberikan nasihat yang real, yang terjadi dalam kenyataan di lapangan. Berikut ini, nasihat Hotman Paris Hutapea menjawab nasihat perkawinan dari Hotma Sitompul. Oke. Ini nasihat yang benar ya, nasihat Hotman Paris yang benar. Kalau mau repot dua hari, coba undang teman kamu makan ke rumah, pasti repot dua hari. Kalau mau repot dua tahun, coba makan ke rumah, pasti repot dua tahun. Kalau mau repot seumur hidup, coba kawin kedua kali, pasti repot seumur hidup. Apalagi kalau kawin cerai, kawin cerai, makanya sangat susah menerapkan teori perkawinan itu hanya dipisahkan oleh kematian. Tapi begitu lihat yang kayak gini, coba, ya. Begitu lihat yang kayak gini, ya. Langsung lupa deh nasihatnya itu. Perkawinan itu hanya dipisahkan oleh kematian. Tapi tiba-tiba begini, langsung. Mami kedua, ayo ala raka, yuk. Dapat yang ketiga, kawin lagi. Aduh, parah. Oke, salam Hotman Paris, dia di Tugodanto. Nah, begitulah nasihat perkawinan dari dua pengacara kondang tanah air, Hotman Sitompul dengan Hotman Paris, Hutapea. Bagaimana dengan pendapat Anda? Anda pilih yang mana? Nasihat dari Hotman Sitompul atau nasihat dari Hotman Paris. Yang laki-laki tentu lebih suka dengan nasihat dari Hotman Paris. Tapi bagaimana dengan yang perempuan? Apakah juga begitu? Menarik? Menyimak kolom Anda di kolom komentar. Komentar-komentar dari Anda soal nasihat perkawinan ini. Ditunggu komentarnya. Ditunggu like, subscribe, and komennya. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dan kita tunggu saja bagaimanakah perseteruan dua pengacara kondang ini. Karena menurut berita, Hotman Sitompul sudah melaporkan Hotman Paris ke Peradi. Dan kasusnya juga sudah di tingkat penyidikan. Halo, sedapan pagi dengan Bapak Menko Equin, Ketua Golkar, Bapak Erlangga. Ini beliau nih. Ternyata makin ganteng kalau nggak pakai masker. Bosnya PKB, Bapak Puhaymen di Skandar. Olahraga pagi di SCBD. Dengar rekan-rekan jagoan-jagoan ini. Ini Pak Menteri ini, Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang. Siap, Pak. Kok makin ganteng? Ada Menteri Perindustrian juga, Pak Agus. Yang dua lagi, Pak siapa? Ini Pak Cucun. Ketua Praksi PKB. Oh, Ketua Praksi PKB, Pak. Ini Pak Dito, Ketua Komisi 11. Ketua Komisi 11. Komisi Keuangan. Komisi Keuangan. Kita lagi serapan di SCBD dengan para wartawan, ya. Ini olahraga pagi rutin, ya. Olahraga pagi rutin. Olahraga pagi rutin, ya. Bolka. Kasih dulu dia, adik. Kasih lewat. Oke. Dilihat video, ya. Bukan dulu jalan. Halo, Hotman Paris. Lagi serapan pagi dengan Bapak Menko Ekwin, Bapak Erlangga, dan juga bosnya Pak Muhammad Skandar. Ganteng banget dia sekarang, ya. Sehat selalu, ya. Ini di SCBD. Oke, sedang olahraga pagi, Pak, ya. Olahraga pagi, ya. Olahraga pagi. Olahraga pagi, terus kita mau makan bubur. Bubur. Jadi kenapa buburnya juga warna kuning, gitu, loh. Ada merahnya juga, Pak. Oh, ada merahnya juga. Saya Rangga, lihat kamera, Pak. Oke, Bapak Menko Ekwin dan Bu Hemini Skandar. Lagi serapan pagi di SCBD, oke. Hotman Paris dan beliau-beliau. Mantap. Mantap. Ini apa, nih? Mantap. Oke. Bukan, makan, nggak buka. Oke.